Genderang perang terhadap narkoba terus ditabuh jajaran Polres Jakarta Selatan. Ini terbukti dengan diringkusnya 4 pengedar narkoba dan menyita 264 kg ganja. Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Wahyu Hadiningrat, selasa 18 Desember mengatakan, pengungkapan pertama dilakukan petugas Polsek Jaga Karsa yang menyita 218 kg ganja dari 2 pelaku berinisial HS 21 tahun dan MS 28 tahun. Mereka ditangkap di Jalan Lenteng Agung Raya dengan barang bukti awal 5 kg dari tangan HS. Dalam pengembangan selanjutnya, petugas kembali menyita 213 kg ganja di kontrakan MS di Lenteng Agung. Sementara petugas Satuan Narkoba, Polres Jakarta Selatan, menangkap BMP 22 tahun dan ES 42 tahun di Jalan Arteri Pondok Idah dengan barang bukti 44,9 kg ganja. Menurut Kapolres, jika tidak tertangkap, maka barang haram ini akan menjerat sekitar 15 ribu pemakai ganja. Dari Jakarta Selatan, Sutiopos Kota TV melaporkan. Selamat menikmati.